Lagi naik banget dia, kasihan banget dia baru aja habis pulang dari NYC Pasti capek banget langsung kena skandal Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Nah, kali ini gue bakal gak bahas yang pasti kalian udah pada tau ya Yaitu si Zee, dia adalah brand ambassador dari Erigo Yang dimana brand itu terdiri dari Rafiama, ZeeZee, dan lain-lainnya Yang gue tau sih kayak gitu Dan disini ternyata ada yang buat konten Kontennya kayak gini Zee, gue kecewa sih Kan itu menimbulkan statement-statement yang kenapa gitu, JJ Nah, disini kita bakal gak bahas guys Wah, kecewa banget sih Ya gue juga bingung gitu, kecewanya kenapa Dia kan tidak melakukan hal-hal yang negatif Oke, kita mulai aja ya Sebelum kita mulai video ini Lebih baik kalian klik tombol subscribe, tombol merah Untuk mensupport channel ini Terus semangat gitu ya Dan untuk buat kalian yang ada video-video viral di TikTok Kalian bisa tag gue Untuk linknya ada di bawah, di deskripsi Kalian langsung aja klik Dan langsung saja kita mulai video ini teman-teman Oke, disini ada video viral yang udah ditonton sekitar 1 juta ya Oke Dan disini dia menulis caption Yang dipikir gue overthink-think Gue jadi harus nyari tau Kenapa dengan Zee Ada apa dengan Zee Gitu kan Sedikit kecewa Zee Tapi mau Oh namanya Zee ya Gue soalnya bete dia Mau gimana namanya manusia Banyak hilaf ya Aku tetep sayang kok semangat ya Zee 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 ya Zee ya Namanya Zee ya Bukan Zee ya Zee ya Zee Oke, kita tonton videonya Ini kenapa coba tiba-tiba kayak gitu Dengan soundnya agak sedih lagi Walaupun jeruk-jeruk Tapi sedih guys Oke, ini kita bakal mencari tau Solusi terbaik adalah Membuka kolom komentar Tim netral mah diem Lagian gak bisa ngelarang Orang itu hidup dia Saya mah Hanya mendukung dia Untuk terus berkarya Ada apa nih Eva Gak apa-apa Zee Kamu cantik pasti banyak yang bela Itu ya guys Di Indonesia seperti itu Value kecantikan Lebih diutamakan ya Ketimbang perbuatan It is Indonesia bos Tidak ada kata kecewa bagi saya Semangat Zee Oke Kan ini kayak Kita memunculkan Ini kenapa sih dengan Zee ya Gitu Dia gak gitu Gara-gara Suhu mereka Pas di US Mau berubah Musim dingin Jadi wajar Nafas ngeluarin asap Tapi bukan asap Loh Apakah Zee merokok Aku dan Para FJKT48 Gak akan digalirin kamu Walau ada yang Berkurang Semangat Zee Ngurusin hidup orang Mulu Kayak udah bener aja Zee kenapa Oke Ada yang nanya nih Zee kenapa Oke ya Makanya channel ini Dibuat untuk mencari tau Dan setelah gue telusuri-telusuri Setelah gue mencari tau Dengan sekian lama Temen-temen Dan gue menemukan Yaitu disini Eh ini Namanya ada di instagram Copy Idol Nah disini Dia membuat Pembahasannya Ini dia Zee ngepot Di belakang mobil Gue sempat salah sama Anjir ngepot Ngepot ya Ngepot ya Temen-temen Jangan diubah Kata-kata Ngepot lagi Ini ada Satu foto Ini kayak Ya ini emang Dia Zoy ya Ini si Zoy Oh ini Rures Idol Gak boleh Ngerokok Udah dihapus kah Hmm Jadi di Idol itu Ada kayak Kata-kata Ini Idol Gue kurang mencari tau sih Sebenernya Dan gue coba Mampir ke Tiktoknya Zee Dan dia juga menuliskan Dia ada di JKRT48 Official Nah mungkin Dia adalah Idol ya Ya mungkin Karena gue emang Kurang mencari tau Temen-temen Ini cakep-cakep banget sih Lo Zee Gila Zee Zoy Zoy Gue itu Ingat namanya Zee ya Kayak Orang luar Gitu Nah Nah disini guys Jadi dia tuh Karena Ngepot Dan disini kan Di part 2 Kayak ada Rulesnya Gitu kan ya Kayak disini Sebenernya Golden Rules Sudah dibuat Oleh Ya Masji Akwimoto Sejak 1996 Ketika Ia mendirikan Idol group Bernama Onyiklub Walaupun Group tidak sukses AKB48 Sekarang Tapi Golden Rulesnya Dipakai Atau Dipelihara Standar Peraturan Sebuah Idol group Di Jepang Ada 7 Peraturan Dasar Hingga Sekarang Digunakan Hampir Semua Agensi Idol group Oh Berarti Si Zoy Ini Dia mungkin Agensi ya Dia gabung Dalam Agensi Idol itu Karena Tadi Kalau kita Lihat Di Bioz Kan Pas kita Buka TikTok Dia juga Nulisan Ad Idol Group 48 JKT 48 Kita bakal Baca Satu Dilarang Pergi Ke Diskotik Nah Ini Aturan Yang Sangat Bagus Pake Jilbab Dua Dilarang Menulis Tanda Tangan Pribadi Kecuali Pada Merchandise Yang Akan Dijual Ode Management Group Gila Bos Dilarang Menulis Tanda Tangan Pribadi Jadi Dia Kalau Ketemu Fans Kalau Ada Yang Jalan Tanda Tangan Gimana Gak Bisa Ketiga Dilarang Merokok Dan Mabuk Minuman Berokohol Jadi Mungkin Dia Termasuk Kategori Tiga Si Zoya Dia Dilarang Merokok Apa Tadi Bacanya Jangan Salah Sebut Kata Ngepot Jadi Ngepot Itu Hampir Sama Dengan Rokok Dia Masuk Kategori Tiga Ataukah Dia Bakal Dikeluarkan Dari Jekarte 48 4 Dilarang Berpacaran Anjah Setelah Sini Gila Ini Kalau Pakai Jilbab Seriah Banget Sih Loh 5 5 Didamping Gue Bakal Ngeface Nanti Didampingi Penjaga Atau Wali Saat Member Hendak Berpergian Wah Kan Dia Lagi Pergi Ke Singapura Ke Paris Mengutamakan Pendidikan Di Sekolah Fak Gila Ini Grup Idol Mantep Sini Dilarang Memakai Busana Atau Riasan Makeup Yang Mencolok Just Kelas Rulisnya Rulis Rulis Cari Aya Ini Momennya Ini Burun Banget Temen Coba Gue Mau Naikin Kecayaan laptop Gue Si Kayak Ada Asep Si Emang Ini Kayak Asep Si Dan Ada Sesuatu Yang Dimasukkan Kedalam Mulut Tapi Itu Tidak Tau Apa Karena Tidak Terlalu Jelas Layarnya Hitam Kita Lihat Coba Komen Komen Sayang Bet Namanya Padahal Lagi Naik Naik Karena Pergaulannya Circle Sama Raffi Ahmad Iben Dan Kawan Kawan Dan Erigo Dan Ya Banyak Lagi Naik Banget Dia Kasian Banget Dia Baru Abis Pulang Dari NYC Pasti Capek Banget Langsung Kena Skandal Post Gue Jadi Salah Kata Ini Skandal Dia Kumpa Skandal Dia Cuma Ngerokok Anjir Skandal Ini Keterangan Laptop gue Sorry Terang banget Tetap Spot Spot aja Apapun Yang terbaik Inilah Member Sedati Salah Ya Salah Gak Ada Istilah Gak Papa Ngepot Doang Jangan Karena Dia OC Lu Jangan Karena Dia Lagi Di Atas Salah Pun Tetap Dibenarkan Kalau Bukan Kita Yang Adil Mau Siapa Lagi Ini Adalah Tipe Orang Yang Tegas Ya Ini Kalau Di Fans Ini Mungkin Dia Bisa Jadi Ketua Sih Teman Close Friend 37 Namanya Close Friend Teman Tertutup Gitu Kan Kurang Apalagi Guys Ini Bakal Jadi Ketua Tetap Harus Dihukum Siapapun Posisi Dia Sekarang Biar Nggak Kebablasan Pergaulan Artis Mengerikan Wah Anjah Sekelas Bang Mursyid Kenapa Kau Disitu Bang Mursyid Sudahlah Buat Makanan Aja Sudahlah Jangan Grup-grupin Ini Idol-idolnya Oh Ini Grup-grup Idolnya Ya Wow Cakep Cakep Ya Oh Iya Guys Ternyata Zoe Itu Grup Idol Ya Dari Jakarta 48 Abis Pula Guys Batere Abis Batere Ma Oke Nah Disini Videonya Temen-temen Ya Video Video Ngepot Nah Ini Videonya Berlalang Anjing Bat Fuck Play Cosplay Sex Berlalang Anjing Bat Fuck Play Cosplay Ini Video Yang Lagi Rame Dibahas In Ya Ngepot Oh my god Jay Kecewa Si Gua Z Lo Ngepot Sebagai Grup Idol Z Zoe 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 Oke Gak Masalah Si Zoe Yang Manteng Lu Udah Udah Itu Urusan Zoe Gue Udah Mengklarifikasi Karena Lu Viral Jadi Gue Harus Mencari Tau Ya Jadi Ya BTW Kalau ada salah Kata Gue Minta Maaf Tapi Tetep Ya Gak Ada Salah Ngepot Gue Juga Gak Tau Kenapa Di Aturan Tersebut Munculnya Gue Setuju Kalo Grup Idol Itu Gak Boleh Yang Pacaran Karena Bakal Jadi Pecah Gue Setuju Banget Karena Gak Bakal Fokus Ya Itu Doang Terus Yang Kedua Gue Masih Bingung Kenapa Dia Gak Boleh Ngepot Sekarang Ngepot Mungkin Disana Bisa Suhunya Dingin Akhirnya Dia Terpaksa Sebenernya Kita Gak Bisa Memendarkan Gue Gak Tau Kenapa Aturan Disini Dibuat Dan Tujuannya Biar Rapat Tapi Emang Bagus Aturannya Gue Baca Bagus Banget Dan Mungkin Thames Buat Kalian Sampai Sini Aja Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe And See Sampai Ketemu Di Berita Viral Selanjutnya And See You Again Goodbye I Bye My eyes Deep in the Light Bar I 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